Halo, Assalamualaikum, saya Dr. Ardi Kali ini saya akan membahas tentang persiapan apa yang harus dipersiapkan ketika kita sudah lulus jadi dokter Entah dokter umum, ataupun dokter spesialis Karena zaman sekarang dengan zaman dulu sangat berbeda sekali Dimana sekarang masyarakat kita ya, dinamikanya cukup aturan pemerintah Dinamika itu sangat kompleks sekali, sangat dinamis sekali Pasien juga sudah mulai terbuka zamannya, bisa buka googling atau apa Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan Jumlah dokter juga sangat banyak Gak zaman dulu, zaman dulu mau gak mau ada satu atau dua di satu tempat Jadi pasien tidak punya pilihan, kita gak punya pilihan untuk datang ke dokter Suka gak suka, mau gak mau kita akan mengunjungi dokter tersebut Hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu adalah kita harus memantapkan tentang konsep diri kita Kita ini mau jadi dokter yang seperti apa, yang mau dikenal oleh masyarakat kita seperti apa Yang kedua, kita harus menentukan segmen pasar kita Kita ini berhadapan dengan siapa Kita berhadapan dengan siapa, kita harus survei masyarakat kita ini seperti apa di wilayah kerja kita Yang well educated kah, atau yang suka gimana, ini harus kita tentukan Usia berapa, pasangan muda, atau seperti apa Yang ketiga adalah positioning Kita ingin dikenal sebagai dokter yang seperti apa oleh masyarakat Ini harus kita tentukan Perlu diingat bahwa ujian sesungguhnya adalah bukan ketika kita dalam tidak pas masa pendidikan ya Ujian yang sebenarnya adalah ketika-ketika sudah terjun dalam masyarakat Kita bisa gak sih diterima oleh masyarakat Kita bisa gak menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan keilmuan kita Itu adalah ujian yang terberat Kita jangan sampai gak bisa mengaplikasikan ilmu kita dalam masyarakat dan tidak bisa diterima oleh masyarakat Jangan sampai Kita bahas satu-satu, yang pertama segmen Tentu, kita kalau punya mau buka praktek, tempat kerja, kita tahu segmen kita yang mau kita hadapi ini siapa Tentukan segmen Anda Kelasnya, usianya, demografinya, dan yang lain-lainnya Karena Anda akan menentukan untuk ketindak lanjut-lanjutnya Yang kedua adalah positioning Anda ini mau dikenal jadi dokternya seperti apa oleh masyarakat? Dokter ahli Kandungan, onkologi Dokter anak khusus alergi Dokter yang ramah Dokter yang galak Dokter yang komunikatif Mungkin Atau mungkin dokter yang sangat open, yang mau dikit diskusi Itu tergantung Anda Tentukan Jadi branding ini Istilahnya branding ya Jadi kita akan membranding dokter ini Diri kita ini Dengan konsep positioning yang tepat Dan kita tahu di segmen yang sudah kita tentukan Setelah semuanya selesai, packaging dan yang lain-lainnya akan mengikuti Kalau memang segmennya di wilayah A Dengan segmen seperti ini Dengan positioning saya mau akan jadi dokternya seperti ini Ya kita akan untuk menjualnya Ibaratnya kita menjual barang ya Meskipun ini bukan barang ya Ingat ya, kita punya kode etik dan etika Jadi nggak boleh full guard Nggak boleh terlalu open Nggak boleh yang keluar-keluar jual ini, jual ini Nggak boleh kayak gitu Kita punya kode etik dan kita punya etika Yang lainnya packaging kita Knowledge kita Kita harus sesuaikan Kita harus lebih spesifik Ingat Be unique Be different And be you Tetap jadi diri sendiri Meskipun kita beda Anti mainstream mungkin ya Tapi kita harus tetap jadi diri kita sendiri Jangan jadi orang lain Bukan berarti kita harus jaim Nggak Tetap jadi diri kita sendiri Semuanya kembali kepada hati nurani Ingat Hati nurani Ingat kita jadi dokter ini Bukan atas kehendak kita semata Tapi ada kehendak Tuhan Atas usaha Nggak semata usaha kita Tapi juga ada kehendak Tuhan Jadi kita dipunyai Punya gift Punya pengetahuan Punya skill Itu titipan Manfaatkan dengan baik Gunakanlah dengan baik Perlakukan keluarga Pasien dan keluarganya itu seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain Bayangkan jika mereka itu adalah keluarga kita Anak kita mungkin saudara kita Istri kita Suami kita Kita nggak pernah tahu Jadi perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan Jangan disia-siain Jangan disia-siain Memang kadang-kadang pasien itu kan beraneka ragam Yang namanya sakit datang ke kita untuk diluruskan Jadi kita harus punya kesabaran tingkat tinggi Jadi Dan jangan lupa Untuk selalu berdoa Karena ingat Yang menyembuhkan adalah Bukan kita sebagai dokter Yang menyembuhkan adalah Tuhan We do the best And God heals Ingat itu Jadi bagi kalian Saudara semua yang punya Mungkin sudah punya misi dan pilihan hidup Perjuangkan Apapun kata orang sekelilingnya Jangan didengarkan mungkin ya Yang penting minta restu kepada orang tua Perjuangkan apa yang anda yakinkan Kalau memang anda yakin Perjuangkan Hidup cuma sekali Layak diperjuangkan Masalah hasil akhir Kita serahkan sama Allah Jadi Tetap berjuang Tetap berusaha semaksimal mungkin Jangan jadikan Keterbatasan Itu jadi penghalang kita Gak ada Semua harus kita usahain maksimal optimal Dengan tetap berserah diri sama Allah S.A.W.T Oke Pantilan kali kita akan bahas tentang Tips siapa sih bisa masuk ke kedokteran Atau PPDS mungkin Nanti kita akan bahas Pesan saya yang terakhir Jangan lupa Be unique Be different And be you Oke Salam sehat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!